Gudekalkun ala mama Assalamualaikum Jangan lupa untuk Like, Share, Subscribe Dan Nyalakan tombol loncengmu Pertama kita kupas nangka muda Jangan lupa salah satu tangannya Dibungkus menggunakan plastik Atau menggunakan sarun tangan Agar getah dari nangka mudanya Tidak lengket di bawah Selesai pengupasannya Kulit dari nangka muda ini Harus benar-benar bersih Karena kulitnya itu Berbentuk seperti duri-duri Dan teksturnya keras Duri dari kulit nangka mudanya Sampai loncat Dikupasnya harus benar-benar Sampai bersih Sampai hilang semua Dan bisa lihat Putih bagian dalamnya Alhamdulillah Sudah selesai Angka selanjutnya adalah Mencuci dengan air mengalir Hingga bersih Ambil tampah Lalu kita cacah Ini dicacahnya Jangan sampai lembut sekali ya Tapi sesuai keinginan kita Seberapa ukurannya Yang kita mau Mencacahnya itu Dengan garis lurus dulu Tegak Baru garis yang Vertikal Garis yang bobo Jadi kotak gitu Nanti jadinya Dan ini dilakukan Ke semua permukaan Bagiannya ya Jadi harus semuanya Dibikin motif kotak dulu Semuanya Kalau semuanya sudah Baru kita Lakukan tahap selanjutnya Yaitu Dibelah Jadi dua Nah ini tahap selanjutnya adalah Mengambil bagian tengah Dari nangka mudanya itu sendiri Bagian tengahnya itu Dinamakan Kalau bahasa jawanya itu Ati Atau Hati Intinya dari Nangka muda yang ada di tengah Dan ini teksturnya Sangat keras Tapi Jika kalian Ingin Mencoba memakannya Itu bisa Tapi itu tadi Teksturnya Keras Terus bagian yang tadi Sudah dicacah kotak-kotak Itu ketika dipisahkan Dari Hatinya Itu Dia berbentuk Tersegi panjang Dan sudah langsung terpisah Namun Jika belum terpisah Itu harus tetap Harus dipisahkan Begitu Kenapa? Karena Biar Tidak terlalu besar Nanti kalau dimakan Kan terlalu besar Di mulut Terus Juga matangnya Itu akan lama Ketika proses Pemasakan Dan bumbunya itu Tidak menyerap ke dalam Dan Alhamdulillah Sudah terpisah Hatinya Dari Nangka-nangka mudanya Tuh Ini Wujud dari Ati Nangka muda Tuh Hatinya Nangka muda Tuh Keras Dia keras sekali Oh ya Sekedar informasi aja Mungkin teman-teman disini Bertanya-tanya Kenapa Warna yang tadinya putih Warnanya Menjadi coklat Nah ini mengalami Proses pencoklatan Atau browning Yang terjadi Akibat Proses kimia Dari Enzyme Polifenol Oksidase Yang menghasilkan Melanin Atau pigment Warna coklat Ini masih Setengah lagi Untuk memisahkan Bagian tengahnya Dari Nangka muda Cara Mencegah Proses browningnya Agar tidak Semakin coklat Itu Direndam Ke Air Garam Tapi Karena setelah ini Langsung Akan dimasak Jadi ya sudah Tidak apa-apa Dan alhamdulillah Finish juga Ini dia Hati buah nangka Yang terbelak Siapkan daun singkong Yang sudah direbus Kemudian Siapkan bahan baku Untuk bumbu-bumbu Halusnya Yang ini Bahan bakunya Sudah dikupas Dan dicuci bersih Langkah selanjutnya Adalah Menghaluskan ketumbar Kita haluskan Sampai benar-benar Halus Lalu Menghaluskan Kemiri Tambahkan dengan Bawang putih Kita haluskan juga Sampai setengah halus idade Terima kasih Tunggah Jumut Terima kasih Tunggah Apa yang Super Tunggah selamat menikmati baru kemudian kita tambahkan dengan bawang merah kita haluskan juga sampai halus selamat menikmati kalau sudah ini tersisa ada lengkuas dan daun salam kita geprek si lengkuasnya biar dia sedikit hancur ini kita merebus paha ayam kapun jangan lupa untuk diberi daun salam kemudian masukkan bumbu yang halus tadi sampai dia tercampur ke kaldu paha ayam kapun beri garam secukupnya oke sudah dikira secukup lalu kita siapkan panci kita beri alas dengan daun jati gunanya agar nanti warna si gudeknya itu sedikit merah kalau misalnya mau warnanya lebih merah lagi kita berinya lebih banyak daun jati kemudian kita masukkan dari rebusan paha ayam kapun tadi terus jangan lupa untuk menyalakan kompornya air yang sudah mendidih sudah terlihat warna merah guys itu dia kemudian karena kita butuh santan maka kita jangan lupa untuk mencukil kelapa dari batok kelapanya kita gunakan sebutuhnya kita aja ya jangan banyak-banyak nanti takutnya tersisa kita pakai setengah dari satu butir kelapa jangan lupa kita parut kita parut-parut kalau sudah selesai memarut kelapanya jangan lupa untuk diperas kemudian perasan dari kelapa parut tadi santannya kita masukkan ke panci lalu kita masukkan buah anak-anak mudanya secara pelan-pelan karena itu air santannya sudah mendidih nanti takutnya muncupat ke tubuh kita jangan lupa masukkan daun singkong rebusnya dan gula areng kalau sudah kita tutup kemudian kita tunggu sampai matang alhamdulillah sudah matang guys ini dia wujudnya si gudeg nangka muda dengan dua pahak ayam kalkun ala mama ayo kita makan tapi sebelumnya kita membuat teh celup dengan gula areng dulu ya nah ini ada gula areng sama teh celup terus kita beri air panas sedikit dulu gunanya agar si gula arengnya itu dia larut tuh sedikit setengah ya setengah gelas kita celup-celup sampai tehnya jadi jangan lupa untuk diaduk juga agar gula arengnya larut kalau sudah kita beri air panas lagi sampai penuh dan ini dia satu piring nasi putih dengan gudeg ayam kalkun ala mama segelas teh dengan gula areng kerupuk putih dan abon cabai selamat makan selamat menikmati